hari ini kita akan bongkar printer di sini enggak tahu kenapa ini kok tintanya keluarnya banyak banget bisa dilihat di sini ini tinta-tinta semua apakah residunya itu bocor atau gimana kita akan mencari tahu disini itu ada tempat penampungan cinta yang tidak terpakai atau residunya itu akan masuk di sini lewat selang ini jadi kalau misal mau dibuat ini di luar sebenarnya ini bisa disambung selang kemudian kita kasih botol di luar untuk penampungan agar lebih banyak jadi masalah biasanya di sini kalau residu terlalu penuh maka tinta yang tidak terpakai di sini akan masuk disini dan balik ketika ini balik ini tipu Hai semata sini akan keluar nah ini adalah hasil pertama kali kita nozzle check kemudian kita kemudian kita cleaning setelah kita cleaning kita nozzle check lagi masih seperti ini jadi artinya ini adalah eh ini catred warna biru merah sama kuningnya bagus cuma warna hitamnya yang enggak bagus nah kemudian kita pakai ink flushing power ink flushing atau apa tadi namanya ada nanti ada videonya kemudian hasilnya kemudian hasilnya jadi seperti ini artinya ini sebenarnya catred yang hitam udah mulai keluar cuma ada banyak patah-patah kemudian kita cleaning lagi kita cleaning lagi kemudian hasilnya jadi seperti ini jadi seperti ini cuma ada dua dot ya dua dua titik yang enggak keluar oke setelah tadi dibersihkan the di dalamnya jadi apa itu was the inknya dibersihkan kita lakukan cleaning di sini nah cleaning pertama kali klik ini misalkan ini kita buka word ya kemudian kita ctrl p kemudian di sini ada printer properties kemudian kita klik maintenance di sini kemudian di sini ada head cleaning nah pertama kali yang kita lakukan adalah nozzle check dulu kita cek nozzle checknya nanti saya kasih nozzle checknya seperti apa jadi kita cek dulu apakah semua apa itu catred catrednya kan ada empat ya jadi merah kuning hijau sama hitam hitam nah kita cek satu-satu apakah ada yang rusak kemudian kita kita setelah kita nozzle check kemudian kita head cleaning ini head cleaning nah ketika nanti head cleaning ini sudah nggak nggak bisa lagi kita head cleaning dua kali aja dan setelah di head cleaning nozzle check head cleaning nozzle check kok hasilnya belum bagus kita pakai power ink flushing ini yang di sini ini prosesnya lama jadi tadi tadi nggak saya video setelah power ink flushing kita check nozzle dulu kita check nozzle dulu apakah catrednya berfungsi kemudian kalau misalnya memang belum head cleaning lagi setelah di head cleaning antara head cleaning yang pertama dengan yang kedua itu dikasih jeda kenapa harus kasih jeda karena biar meresap nggak tahu fungsinya apa di dalamnya ya tapi saya kasih jeda jadi setiap head cleaning itu ketika head cleaning nozzle check oh nggak jadi head cleaning lagi nozzle check lagi oh nggak bisa head cleaning lagi nozzle check lagi kering jadi antara head cleaning nozzle check oh belum bagus kita kasih jeda 10 menit baru di head cleaning lagi jadi cleaning lagi gitu jadi intinya adalah head cleaning nozzle check kok belum bagus power ink flushing nah ini tidak boleh dilakukan beberapa kali karena nggak nggak tahu intinya ini nggak boleh karena ini menyedot menyedot tintanya itu tinta itu disedot ke jadi tank di absen itu ada dua ada tank yang di luar dan tank yang di dalam nah ketika tank yang di dalam itu kehabisan maka dia tidak bisa nyetak intinya gitu nah power ink flushing itu mengisi tank yang ada di dalam gitu tapi prosesnya ini nggak bisa dilakukan beberapa kali gitu dalam sehari jadi hanya sekali aja power ink flushing nah setelah itu kok belum bagus head cleaning kasih jeda head cleaning nozzle check oh kok belum bagus kasih jeda 10 menit kemudian head cleaning lagi nozzle check sampai benar-benar bagus intinya cuma yang penting head cleaningnya itu kasih jeda aja oke terima kasih untuk cara apa ya cara service action manual dan amat jadi klik 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 kelan klik 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 selamat menikmati